Baik, hari ini kita akan coba sedikit tutorial untuk membuat sebuah quiz yang berisikan soal pilihan ganda dan juga SI dan juga SI-nya itu berupa upload file data berupa Microsoft Word, Excel, PDF, ataupun foto atau gambar Oke, cara pembuatannya seperti biasa masuk ke menu buat atau create cari tugas quiz Nah, di sini bisa tuliskan judul dari testnya misalkan kita akan membuat PAS atau ujian akhir sekolah Mandarin Nah, di sini bisa tulis petunjuknya misalkan kerjakan dengan seksama Setelah selesai, silakan di sini pastikan kelasnya sudah untuk kelas yang dituju kalau lebih dari satu kelas bisa ceklik kelas yang lain tapi kalau hanya satu, pilih satu saja yang ini lalu pilih semua siswa poinnya kalau memang seratus ya kita pilih seratus, kalau memang tidak memberi poin tidak, tapi kita akan memberikan poin karena ini adalah soal untuk tes tanggat waktu misalkan kita membuat hanya untuk waktu 2 jam silakan pilih tanggat waktu di sini klik, pilih di sini tanggal yang misalkan kita akan buat untuk besok tanggal 8 lalu di sini sorry, tanggal 8 itu berarti hari 2 hari berikutnya nah, waktunya kalau memang hanya 2 jam berarti pastikan nanti pengiriman tugasnya itu adalah tanggal 8 jam 8 jadi nanti akan 2 jam berikutnya dia akan selesai di sini ganti dengan 10 karena akan selesai jam 10 oke terus topiknya bebas tidak usah diisi nah, di sini langsung kita pilih blank quiz saja nah, di blank quiz ini tuliskan judul dari soal ujiannya misalkan di sini adalah PAS Mandarin di sini juga dibuat sama misalkan diberikan petunjuk untuk jawaban ujian Mandarin silakan dibuat di kertas lalu tulis tangan kemudian di upload melalui menu upload di bawah nah, di sini pertanyaan ini kita akan buat beberapa model pilihan ganda terus isian dan juga isian berupa upload data caranya oke, sebelum biasanya biasakan sebelum membuat kita akan membuat sebuah menu menu itu dari biar data ya nama terus kelas dan juga absen jadi nanti kita tidak perlu lagi mengecek kira-kira email ini namanya siapa ini akan membuat waktu yang lama caranya di sini klik lagi tapi di sini adalah tuliskan nama di sini ya kita ganti menjadi jawaban singkat nah, kunci jawabannya tidak diisi karena tidak memperlukan poin oke, wajib diisi di sini kemudian kita tambah lagi untuk data berikutnya adalah absen di sini juga otomatis kalau kita ketik absen dia akan berubah menjadi angka adalah angkanya sudah tidak bisa diubah lagi kunci jawaban juga kosongin wajib diisi lagi kita tambah lagi satu lagi kelas nah, kelas kita akan pilih berupa menu drop down caranya klik di sini cari menu drop down nah, di sini ketik misalkan adalah kelas 6 6 A enter klik lagi 6 B enter 6 C nah, setelah selesai sama kunci jawaban tidak bisa diisi pilih selesai wajib diisi nah, di sini tidak bisa di acak nah, ini untuk bagian dari data berikutnya kita akan buat langsung menjadi soalnya saja tidak bisa pakai password atau kode soal itu kelaman langsung pilih di sini saja tapi sebelumnya kita akan batasi untuk data kita batasi dengan ini namanya adalah bagian atau kemisah nah, otomatis datanya akan terpisah seperti ini nah, di bagian kedua kita baru tulis soalnya misalkan kita ketik lagi PAS Mandarin terus yang lainnya yang lainnya ke bawah silahkan jelaskan baru tambahkan soalnya nah, di sini kita akan bikin dulu soal pilihan ganda sebanyak 3 pilihan ganda misalkan saya asal saja ya pilih jawaban A nah, di sini kita pilih A B C D nah, untuk pilihan ganda tentukan jawabannya caranya klik kunci jawaban tentukan kalau ini misalkan kita mau bikin 5 soal pilihan gandanya 3 SI-nya 1 dan SI untuk upload data 1 saya mau tentukan disininya adalah hanya 15 poin nah, kunci jawabannya adalah misalkan A selesai nah, dan pilih wajib isi supaya nanti mereka mengisinya nah, kita mau copy saja ya, misalkan sama-sama pilihan ganda pilih saja di sini duplikat nah, pilih jawaban keduanya misalkan soal keduanya jawabannya B saya ganti jawabannya menjadi B tapi yang lama dihilangkan dulu kunci jawaban yang lama dihilangkan pilih B poinnya sama 15 selesai satu lagi saya duplikat karena kita mau bikin 3 C kunci jawaban ganti jawabannya C selesai nah, ini pilihan ganda yang sudah kita buat sekarang kita mau buat pilihan soal SI caranya sama pilih menu disini tambah nah, kita akan buat menjadi paragraf disini jangan jawaban singkat pilih paragraf nah, disini tuliskan sorry jelaskan dengan rinci nah, nanti mereka akan menulis jawaban disini mengetik nah, disini kunci jawabannya kita kasih juga tapi hanya untuk poinnya saja poinnya kita akan buat menjadi 45 kita buat jadi 25 35 nah, kunci jawabannya jangan dimasukin kenapa? karena nanti kita akan mengecek secara manual yang penting poinnya saja dimasukkan karena nanti akan berpengaruhkan nilai oke, selesai yang terakhir kita akan buat soal SI tapi dengan jawaban upload caranya klik disini sama karena misalkan kayak soal Mandarin biasanya jawabannya itu ketis tulis tangan berarti kan dia harus di upload nah, soalnya kadang-kadang tidak bisa diketik disini jadi bisa berupa foto boleh gak Pak? kalau mau berupa foto oke, kita mau ambil coba berupa foto ya nah, sebelum saya buat berupa foto saya akan coba bikin tutorial untuk cara membuat gambar dari P caranya kita buka dulu soalnya nah, misalkan ini soal Mandarin ya kita sudah buka caranya supaya bisa kita bikin menjadi foto atau gambar nah biasanya kalau Microsoft Word akan jadi merah-merah seperti ini kita akan hilangkan merah-merahnya dulu caranya tinggal di-block semuanya pilih menu disini adalah sorry di-review pilih language cari set dropping language nah, nanti akan menu seperti muncul pilih aplikan oke oke setelah selesai kita akan buat menjadi foto caranya tekan di keyboardnya print screen biasanya menu-nya dia di atas ya prtsc biasanya klik sekali nah, otomatis dia akan ter-copy layarnya layar ini akan ter-copy nah, kita langsung buka menu pin caranya klik start disini ketik saja T, A, N nah, jangan menggunakan pen yang 3D tapi pen yang biasa nah, silakan pilih paste atau paste disini nah, ini akan muncul gambar soal yang tadi kita mau ambil soalnya saja misalkan misalkan soalnya disini caranya tekan select select gambar atau soal yang akan kita ambil kemudian pilih crop disini otomatis soalnya akan ter-crop kemudian kita akan langsung simpan simpan saja file save as lalu misalkan mandarin oke, save nah, otomatis sudah menjadi foto soal tersebut atau gambar nah, sekarang kita akan memasukkan soal tadi untuk menjadi pertanyaan tapi berupa foto caranya bukan diketik tapi kita pilih disini menu sebelahnya ada menu gambar seperti ini klik saja pilih cari kemudian kita cari soal yang tadi misalkan ini oke, kita tunggu sampai dia mengupload datanya nah, otomatis soalnya nanti akan muncul seperti ini nah, disini kita belum edit jenis soalnya kita akan ganti menjadi menu upload file kemudian disini lanjutkan nah pertanyaan ini sudah tidak isi lagi karena ini sudah jadi soalnya lalu disini izinkan file yang bisa di upload misalkan mau berupa foto yaudah, pilih aja gambar tapi kalau mau ditambahkan BND bisa membuat dari PDF dan dokumen checklist juga semuanya tapi memang kalau tidak yaudah misalkan gambar saja maksimal datanya misalkan hanya 1 jawaban oke, 1 boleh disini maksimal 10 MB gak apa-apa karena foto itu biasanya di bawah 10 MB nah, kunci jawabannya ini juga kita ketik sorry, kita klik disini tentukan poinnya misalkan tadi sudah 35 ditambah 30 sorry 35 ditambah 45 itu sekitar 80 berarti kita tentukan poinnya hanya 20 jadi totalnya nanti akan ada 100 setelah itu pilih selesai nah, kalau sudah pilih wajib diisi juga nanti supaya dia mengisi jawabannya jangan sampai ada jawaban yang kosong kalau sudah selesai kita akan lihat tampilan soalnya nah, ini tampilan soalnya jadi dia wajib mengisi nama absen itu berupa angka dan pilih kelasnya nanti dia akan masuk ke menu soal berikutnya oke nah, selanjutnya setelah selesai kita akan masuk ke menu setting ini setelan disini kita tidak usah mau checklist ini tidak apa-apa karena kita pakai batas waktu batasi ke satu tanggapan jadi hanya sekali mengisi nah, setelah selesai masuk ke menu presentasi kalau mau diajak boleh kalau enggak nggak apa-apa soalnya oke terus ke quiz nah, quiz ini pastikan ini di checklist ya jadi nanti akan muncul seperti menu ini nah, disini jangan pilih segera setelah pengiriman nilainya karena ini ada gabungan nilai yang belum kita proyeksi itu nilai asainya jadi caranya pilih nanti setelah peninjauan manual nah, disini kita checklist hilangkan semua aja checklistnya jadi nanti nilainya akan muncul setelah kita proyeksi simpan oke nanti kalau setelah ada yang menjawab biasanya akan ada di menu disini di respon kita bisa cek disini dan memberikan nilai asainya disini oke sekarang kita coba masuk ke cara mengoreksinya jadi soal ini akan saya coba kerjakan sebagai murid tampilannya akan seperti apa oke saya coba kerjakan sebagai murid ya nah murid akan mengisikan emailnya lalu nah murid nanti akan mengisikan email kemudian namanya kemudian absennya misalkan nomor 12 kelasnya misalkan 6A nah dia akan klik menu berikutnya soalnya akan muncul nah kita jawab jawaban betul jawaban salah jawaban betul jadi dia salah satu kemudian jawaban rinci saya sudah menjelaskan dengan baik misalkan jawaban asalnya seperti ini nah disini yang berupa foto dia akan harus menulis dulu nanti setelah dia tulis dia akan pilih tambahkan file disini file yang sudah dibuat dia akan masukkan ke dalam menu upload jadi misalkan ini open tambahkan file sudah pilih upload nah dia akan mengupload untuk ke jawabannya otomatis ini sudah dia sediakan jawaban yang berupa tulisan tangan lalu pilih kirim nah disini dia tidak bisa melihat nilai kenapa karena kita belum koreksi nilai si-nya nanti kita akan release nilainya ke mereka melalui email oke nah cara koreksinya masuk lagi ke menu ini nah disini akan muncul respon yang sudah masuk jadi jawaban anak-anak tadi kan ada satu nama kan kita klik disini nah disini nilainya yang muncul hanya ada nilai dari pilihan ganda karena nilai SI dianggap salah nah caranya supaya kita bisa memberikan nilai SI ini jangan langsung dirilis ya tapi kita koreksi dulu SI-nya caranya disini ada pertanyaan nah kita lihat nama si anak tersebut kelas 6 A sorry disini kita cari berdasarkan oke untuk penilaian secara manual untuk SI jadi menunya ada dari individual kita cari disini nah ini adalah nama siswanya yang tadi kita mengerjakan nah disini nilai SI-nya belum mendapatkan nilai misalkan kita sudah koreksi dan jawaban itu ternyata betul semua berarti kita memberikan disini poin ketik manual 35 jadi kalau misalkan dia tidak lengkap misalkan hanya 25 poin ketik 25 tergantung dari jawaban SI si anak yang pilihan ini pun sama caranya untuk yang upload kita klik dulu gambar dari jawaban mereka otomatis akan terbuka di google drive nah ini jawaban mereka kalau sudah menemukan nilainya boleh di close kita ketik lagi disini input manual nilainya misalkan dia mendapat nilai 15 oke setelah selesai otomatis ya nilai dia sudah berubah dengan pilihan ganda dan SI bertambah tapi untuk yang ini nama ini tidak usah karena ini memang tidak punya nilai absen gak usah oke kalau sudah pilih simpan nah otomatis total nilainya akan berubah tadi kan hanya 30 dari pilihan ganda tapi sekarang berubah menjadi 80 nah ini ini yang akan kita berikan ke siswa caranya untuk memberikan nilai tersebut misalkan hanya satu anak ya sudah langsung saja pilih release score tapi kalau memang anaknya sudah nanti kita menghasilkan sekelas kita pilihnya nanti release score itu langsung semua satu kelas caranya klik di sini release score akan muncul nama email email yang sudah mengerjakan kalau kebetulan ini hanya nama dia satu ya sudah kita kirim email dan release otomatis nanti di email mereka itu akan ada nilai yang tadi ini 80 dari 100 dia akan mendapatkan keterangan ini nah untuk kita kita bisa mengatakan jawaban benar anak atau salah kita bisa klik di sini membuat spreadsheet buat saja spreadsheet baru pilih buat nah ini adalah data dari si anak yang mengerjakan nilainya 80 dari 100 absennya namanya jawabannya mereka nah itu semua sudah terekap di sini jadi nanti kalau anaknya banyak dia akan ke bawah seperti itu nah ini jangan lupa kita pilih file lalu kita download pilih microsoft excel supaya bisa nanti kita simpan di dalam komputer kita oke itu saja mungkin untuk cara mengerjakan membuat quiz atau ujian dengan google classroom melalui google form jadi untuk penilaian seperti ini untuk excel dan juga untuk pilihan ganda kalau memang digabung tapi kalau memang hanya pilihan ganda biasanya tidak perlu kita manual koreksinya sama misalkan contohnya soalnya beberapa kemarin itu ada yang masih bingung misalkan untuk yang pilihan ganda saja jawabannya jadi kalau untuk pilihan ganda ternyata di classroom ini ada dua tipe maksudnya akun ya jadi akun itu ada yang memang full bisa semuanya memoreksi otomatis dan juga tidak bisa jadi kalau untuk bisa memoreksi otomatis semuanya dia harus terdaftar melalui google saya lupa namanya apa ya pokoknya harus daftar kita harus punya website sekolah kita dapatkan ke google kita akan punya google akun yang untuk khusus edukasi nah itu bisa langsung mengkoreksi otomatis nah biasanya yang kemarin misalkan contohnya seperti ini quiz quiz nah pilihan ganda ini masih belum ada skornya karena tidak bisa otomatis terinput tapi kita bisa melihat salah benarnya jadi tinggal langsung kita ketik saja salah benarnya nanti tapi cara untuk melihat kunci jawaban mereka disini tidak ada nilai karena kita tidak mengetahui nilainya nah disini kita bisa melihat jawaban mereka kita klik disini soal soal yang kita buat kemarin dan sudah dijawab sama mereka disini pilih tanda edit lalu kita klik respon nah disini baru kita bisa mengkoreksi atau mengetahui nilai anak berapa caranya sama seperti yang tadi disini ada yang sudah langsung muncul tapi tanpa kita tahu jawaban benar salahnya nah angka-angka ini menjadi patokan kita untuk mengisi manual misalkan disini ada selia 60 berarti nanti disini di bagian selia 60 nanti berarti di bagian sini selia kita cari selia lalu kita masukkan misalkan ini selia kita katik 60 nah setelah selesai ini bisa kita kembalikan maksudnya itu kita kirim emailnya ke siswa jadi sama seperti disini misalkan ada menu untuk merilis nilai mereka misalkan disini nah ini bisa langsung kita release score misalkan nilai semua sudah keluar kita release score nah semuanya mereka akan mendapatkan email nilai mereka masing-masing untuk pilihan ganda seperti itu nah supaya kita bisa punya kunci jawaban mereka sama kita harus mendownload juga spreadsheet nya atau excel nya nah ini adalah kunci jawaban dan nilai mereka kesamping adalah kunci jawaban mereka jadi bisa langsung kita simpan untuk data kita sedangkan sedangkan kalau untuk merilis score pilihnya disini kita kirim semuanya oke itu saja terima kasih selamat siang selamat menikmati selamat menikmati